Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanakan nama saya Desi Triwilandari Disini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dividen Kebijakan dividen adalah kebijakan yang bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan Antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham Sebagai dividen untuk digunakan di dalam perusahaan Seperti yang tertera di dalam PowerPoint Menurut Bambang Rianto, kebijakan dividen merupakan keputusan keuangan Yang dilakukan oleh para perusahaan Apakah laba yang didapatkan akan dibagian kepada pemegang saham Atau ditahan sebagai laba yang ditahan Jadi pembagian dividen yang dilakukan perusahaan dianggap menjadi sinyal positif Oleh para investor untuk menanamkan modalnya Karena investor lebih suka pada retroom yang pasti pada investasinya Karena jika perusahaan yang ingin mereka tanamkan modal Tidak masuk ke dalam kategori yang bisa menguntungkan Dan otomatis investor tidak akan ingin menanamkan modal kepada perusahaan itu Mereka akan lebih memilih Ketika mereka menanamkan modal Mereka akan mendapat retroom yang tinggi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nugra Senja Sari Nuskywan Tadi sudah dibacakan oleh saudari bulan mengenai tentang kebijakan dividen Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai harga saham Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu Yang ditentukan oleh pelaku pasar Dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal Harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal Apabila seorang saham mengalami kelebihan permintaan Maka harga saham cenderung naik Dan apabila penurunan permintaan Maka harga saham cenderung turun Berdasarkan teori tersebut Maka harga saham merupakan harga penutupan pasar Saham yang dijadikan sampel Dan pergerakannya senantiasa diamati oleh investor Salah satu konsep dasar dalam manajemen keuangan adalah Bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan Nilai perusahaan mencerminkan berapa harga yang bersedia dibayar oleh investor Untuk suatu perusahaan Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi perusahaan Karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan Berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham Yang merupakan tujuan utama dari perusahaan Berdasarkan teori profitabilitas dan kebijakan dividen Dan harga saham diduga dapat mempengaruhi nilai perusahaan Sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan Sekian yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sailor Aski ya NPM 1805-160153 Ingin menyampaikan materi kompok kami Yaitu tentang profitabilitas Profitabilitas menurut kamus besar bahasa Indonesia Yaitu kemampuan kemungkinan untuk mendatangkan suatu keuntungan Atau memperoleh laba Sedangkan menurut Bank Indonesia Profitabilitas yaitu ukuran mengenai kemampuan perusahaan Dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu Apa itu profitabilitas? Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan Dalam menghasilkan laba selama periode tertentu Pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara Tergantung pada laba dan aktifah Atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya Pengertian profitabilitas menurut beberapa ahli Yang pertama, Agus Sertono Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan Memperoleh laba dalam hubungannya Dalam penjualan total aktifah maupun modal sendiri Yang kedua, menurut Kasmir Rasio profitabilitas merupakan rasio Untuk menilai kemampuan perusahaan Dalam mencari keuntungan Yang ketiga, menurut Susan Kirawati Rasio keuntungan atau profitabilitas rasio Adalah yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktifah perusahaan Atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama priori tertentu Biasanya semesteran, tribulan, dan lain-lain Untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien Jenis-jenis rasio profitabilitas Yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas Untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan Yang kedua, margin laba bersih atau net profit margin Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas Untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak Terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan Yang ketiga, rasio pengembalian aset atau return on asset ratio Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas Untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan Terkait sumber daya atau total aset Sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya Bisa terlihat dari persentase rasio ini Yang keempat, rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio Return on equity ratio atau ROE Merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan Dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut Yang dinatakan dalam persentase Yang kelima, rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio Return on sales ratio merupakan rasio profitabilitas Yang mengampilkan tingkat keuntungan perusahaan Pembayaran biaya-biaya variable produksi seperti upah kerja, bahan baku, dan lain-lain Sebelum dikurangi pajak dan bunga Yang keenam, ada pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed Return on capital employed atau ROE Merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan diri modal yang dipakai dalam bentuk presentasi Yang ketujuh itu, ada return on investment atau ROE Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktifah Yang terakhir, ada earning per share atau EPS Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba suatu perusahaan Ada pun fungsi rasio profitabilitas Rasio-rasio profitabilitas dipergunakan untuk pencatatan transaksi Keuangan biasanya dinilai oleh investor atau kreditor atau bank Untuk mencatat seluruh transaksi untuk memperoleh laba atau investasi yang jelas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ratifita Loka Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai perusahaan Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan nilai perusahaan tersebut? Nilai perusahaan adalah Persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham Jadi, jika harga saham di suatu perusahaan tersebut tinggi Maka perusahaan tersebut juga tinggi Penilaianya dan kinerja perusahaan tersebut juga tinggi Karena makin banyak kepercayaan pasar yang ingin berinvestasi saham di perusahaan tersebut Jika pasar sudah mempercayai terhadap kinerja suatu perusahaan Maka, ini akan menjadi prospek perusahaan tersebut ke masa yang akan datang Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi perusahaan Karena memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan tujuan pada perusahaan tersebut Lalu selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis nilai perusahaan Di mana terdapat 5 jenis metode perhitungan yang digunakan terhadap nilai perusahaan Di antaranya Yang pertama, nilai nominal Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan Disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis dengan jelas dalam surat saham kolektif Yang kedua, ada nilai pasar Nilai pasar biasanya disebut juga dengan kurs Yaitu harga yang terjadi pada proses tawar-menawar di pasar saham Nilai pasar hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham Yang ketiga, ada nilai instriktik Yaitu konsep yang paling abstrak Karena mengacu kepada perkiraan nilai real perusahaan Nilai perusahaan dalam konsep nilai instriktik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset Tapi juga nilai perusahaan sebagai enzita bisnis yang menghasilkan kemampuan keuntungan di kemudian hari Yang keempat, nilai buku Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi Yang terakhir, atau yang kelima, ada nilai likuidasi Nilai likuidasi itu adalah nilai jual seluruh aset perusahaan Setelah dikurangin semua kewajiban yang harus dipenuhi Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Marliana Harahab NPM 1805-160133 Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai perusahaan atau price book to value Nilai perusahaan adalah nilai pasar dari hutang dan ekspulitas perusahaan Secara sistematis, price book to value dapat dihitung dengan nilai pasar per saham Berbanding dengan nilai buku per saham Pengertian price book to value atau rumus PBP adalah Price book to value atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Rasio harga terhadap nilai buku Rasio harga terhadap nilai buku yang disingkat dengan PBP adalah rasio valuasi investasi yang sering digunakan oleh investor untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya Rasio PBP ini menunjukkan beberapa banyak pemegang saham yang membiaya aset versi perusahaan Nilai buku atau buku value ini memberikan perkiraan nilai suatu perusahaan apabila harus dilikuidasi Nilai buku ini adalah nilai aset perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan balance sheet Yang dihitung dengan cara mengurangkan kewajiban perusahaan dari asetnya Atau nilai buku sama dengan aktifa kurang kewajiban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ricky Wayudi Disini saya akan membawakan materi tentang variable Variable ini dibagi menjadi dua yaitu ada variable independent dan ada variable dependent Variable independent ini terbagi lagi menjadi tiga bagian yaitu Ada profitabilitas Yang kedua ada kebijakan defendant Yang ketiga ada harga saham Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh labah dalam kaitannya dengan investasi Variable profitabilitas Variable profitabilitas Difroksikan oleh ROI Dalam mencari ROI ini Sama dengan labah setelah pajak Dibagi aset Lalu dikali 100% Kebijakan dependent Kebijakan dependent ini Adalah kebijakan yang bersangkutan Dengan penentuan Dan pembagian pendapatan Atau earning Antara penggunaan pendapatan Untuk dibayar kepada Para pemagang saham Sebagai dependent Atau untuk digunakan Di dalam perusahaan Yang berarti pendapatan tersebut Harus ditahan Di dalam perusahaan Kebijakan dependent Diproksikan oleh DPR ratio Yang mengukur Perbandingan dependent per share Terhadap Labah Labah Perusahaan Atau EPS Dalam mencari DPR Sama dengan Dependent per share Dibagi Earning per share Lalu dikali 100% Harga saham Menurut Anoraga Adalah Uang yang dikeluarkan Untuk memperoleh bukti Penyertaan Atau Pemilikan suatu perusahaan Indikator yang digunakan Adalah Harga saham Pada Pasar modal Pada tahun tertentu Atau Closing Freeze Dependent Ini ada Nilai perusahaan Nilai perusahaan Adalah Nilai pasar Dari hutang Dan ekuitas Perusahaan Freeze Tubuk Pelu Digunakan Sebagai Proksi Nilai perusahaan Karena Keberadaannya Fresh Tubuk Pelu Sangat penting Bagi investor Untuk Menentukan Strategi Investasi Pasar modal Dalam Menentukan PBE Adalah PBE Sama dengan Harga saham Perlembar Dibagi Book Velo Terima kasih Wabilai Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya akan menjelaskan Portabilitas 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 adalah Kemampuan perusahaan Memperoleh Labah Dalam Kaitannya Dengan Investasi Menurut James C. Penn Home Dan John M. Wachowicz JR Pada tahun 2012 183 Portabilitas Merupakan Faktor yang dapat Mempengaruhi nilai Perusahaan Portabilitas Sebagai Daya tarik Utama Bagi pemilik Perusahaan Pemegang saham Karena Portabilitas adalah Hasil yang diperoleh Melalui Usaha Manajemen Atas dana Yang diinvestasikan Oleh Para pemegang saham Dan Portabilitas Juga Mencerminkan Pembagian Labah Yang menjadi Haknya Yaitu Seberapa Banyak Dana Yang diinvestasikan Kembali Dan Seberapa Banyak Yang dibayarkan Sebagai Dividend Tunai Ataupun Dividend saham Kepada Pemilik saham Selanjutnya Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Simpulan Untuk Menganalisis Variable Kebijakan Dividend Profitabilitas Terhadap harga saham Serta Mendeteksi Pengaruh Kebijakan Dividend Dan Profitabilitas Terhadap harga saham Pada perusahaan Agar Perusahaan Dapat meningkatkan nilai kualitas Serta pendapatan Perkapitanya Kemudian Ada saran Yang pertama Bagi calon investor Yang ingin berinvestasi Pada saham Selebihnya lebih Mertimbangkan Faktor Keputusan investasi Dan kebijakan Dividend Karena Faktor tersebut Memiliki pengaruh Yang signifikan Terhadap nilai perusahaan Pada perusahaan Manufaktur Yang terdapat Di Bursa Efek Indonesia Pada tahun 2013 Sampai 2015 Yang kedua Dapat Mempertimbangkan Dengan menambah Variable lain Dalam nilai perusahaan Seperti Profitabilitas Yang kedua Kepemilikan manajerial Yang ketiga Ukuran perusahaan Dan Yang keempat Faktor-faktor Eksternal lainnya